Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini masih dipertemukan lagi di pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan ya. Dan anak-anakku semuanya pada kesempatan yang baik ini Bapak akan memberikan materi yang berjudul aktivitas atletik. Apa sih aktivitas atletik itu? Aktivitas atletik adalah meliputi nomor Yang pertama jalan, yang kedua lari, yang ketiga lompat, dan keempat lempar. Baik anak-anakku semuanya pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian lompat tinggi ya. Lompat tinggi merupakan salah satu cabang olahraga yang melakukan gerakan lompatan untuk mencapai lompatan yang setinggi-tingginya. Untuk ukuran lapangan sama dengan lompat jauh. Tinggi tiang mistar minimal 2,5 meter, panjang mistar 3,15 meter. Ada pun tahapan pada lompat tinggi. Yang pertama adalah awalan, yang kedua tolakan, yang ketiga melayang di udara, yang keempat daratan. Dalam lompat tinggi ada beberapa gaya yang dilakukan. Yang pertama adalah gaya gunting, yang kedua gaya guling sisi, yang ketiga gaya guling perut. Dan berikutnya, gaya fosburi flop. Nah, di minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan atau memberikan tugas kepada kalian tentang lompat tinggi. Nah, dan pada pagi hari ini, Bapak akan meneruskan materi, yaitu nomor lari sambung. Nomor lari sambung itu bisa disebut juga dengan estafet ya, anak-anakku semuanya. Nah, lari sambung atau estafet adalah jenis lari di mana satu regu terdiri atas empat pelari. Pelari satu melakukan start jongkok sambil membawa tongkat estafet. Sedangkan pelari kedua, ketiga, dan keempat menunggu kedatangan pelari sebelumnya untuk menerima tongkat estafet dengan menggunakan start melayang. Pemberian dan penerimaan tongkat harus berada di daerah pergantian tongkat yang berjarak sejauh 20 meter, anak-anakku semuanya. Dan teknik penerimaan tongkat ada dua macam, ya. Ingat ada dua macam, yaitu dengan cara melihat si pemberi tongkat atau yang disebut juga dengan visual dan dengan cara tidak melihat si pemberi tongkat atau disebut juga dengan non-visual. Tongkat yang digunakan untuk lari sambung harus dibuat dari pipa halus berselubung atau biasa terbuat dari kayu, bambu, atau bahan sintetis lainnya dengan ukuran standar sebagai berikut. Ini ukuran tongkatnya, ya. Panjang antara 28 cm sampai 30 cm. Keliling pipa antara 12 cm sampai 13 cm. Berat tidak kurang dari 50 gram, ya. Jadi kurang dari 1 kg, ya, anak-anakku semuanya. Dan tongkat harus dicat warna agar dapat dilihat dari kejauhan selama dibawa berlari. Baik, teknik latihan gerakan lari sambung sebagai berikut, ya. Satu, pelari satu, ya. Berangkat dengan memegang tongkat pada tangan kanan dan menggunakan start jongkok. Dua, pelari dua menunggu kedatangan pelari satu dengan berdiri di depan pergantian tongkat. Setelah pelari satu tiba, dicek mark, ya. Yang dibuat pada pelari kedua langsung berlari dinamakan start melayang, ya. Pelari satu mengejar pelari kedua dengan memberikan tongkatnya dengan tangan kanan. Kemudian pelari kedua menerima tongkat dengan tangan kiri dan selanjutnya. Sampai dengan pelari keempat yang terakhir, ya. Langsung ke menuju ke garis finish. Baik, itu tadi anak-anakku semuanya materi atletik, ya. Dengan nomor lari sambung atau dengan nomor lari, ya. Dengan spesifikasinya lari sambung. Bagi anak-anakku semuanya yang masih belum paham, bisa lihat di Google atau di channel YouTube lainnya, anak-anakku semuanya. Baik, untuk soal pada hari ini, yaitu apa pengertian dari lari sambung? Dan yang kedua, berapa ukuran standar tongkat pada lari sambung? Terima kasih anak-anakku semuanya. Saya akhiri Bila Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.